Di sekiringan neta pemerintah Kabupaten Bandung, lewatan dinas lingkungan hidup, ngageng sakumna pemerintah desa di Kabupaten Bandung, sangkan segancang nanyian peraturan desa mengenai prak-prakan olah runtah di Saban Lelawakna. Dina 270 desa ukur gena puluh lelawak anuboga perdas mengenai prak-prakan ngokolakan runtah. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung, mepelingan masyarakat anumari jenan runtah sagawayah bakal ditibanan hukuman. Luyukana peraturan daerah nomor 15 tahun 2012, warga bisa didakwa maksimal genep bulan bui, turtadengda maksimal 50 juta. Dina 270 desa di Kabupaten Bandung, ukur genep puluh lelawak anuboga ke peraturan desa mengenai prak-prakan ngokolakan runtah terpadu. Pemerintah Kabupaten Bandung, ngelihwatan dinas lingkungan hidup, umajak pemerintah desa sangkan segancang mengenai prak-prakan ngokolakan runtah. Desa prak tahun 2017, Bupati Nyorang Sosialisasi, sakumna desa kuduboga perdes, ngenaan prak-prakan ngokolakan runtah jeng lingkungan ana. Samalah Bupati Nembraken, lelawak anuges bogaperdes, bobot itung adik, pedena bakal dironjatkin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Kusumah Nembraken, Lianti Lampah Hukum, DLHOG, ngelihwatan ketak edukasi warga, luyukkan kewijakan Bupati Turta Amanat Pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, yang prak-prakan ngokolakan runtah ke dalam basis rumah tangga, mengurupa solusi Turta Parentah Undang-Undang. Ketika masyarakat berargumen bahwa tidak ada TPS, inilah mindset lama, paradigma lama tentang penanganan sampah. Bahwa sampah itu dulu paradigma lama itu dikumpulkan, diangkut, dibuang. Padahal Undang-Undang 18, itu Pasal 12, setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah rumah tangganya secara berbawasan lingkungan. Jadi sebetulnya TPS itu nanti akan hanya simbol saja. Karena sampah organik selesai di rubang cerdas organik. Anorganik akan selesai di bank sampah. Kita akan sedang menyiapkan sistemnya, semua desa sesuai arahan Bupati, Bumresnya itu wajib membutuhkan unit bank sampah. Asep ngageing masyarakat sangkan ngokolakan runtah organik turta nyinli yang organik di Imahna, Sewang-Sewangan. Di Dina Ogemi harap masyarakat Aub Dina Bank Sampah pikir memeres persoalan runtah anorganik. Jumlah warga numaricunan runtah segawayah di Kabupaten Bandung, Kawilang Rhea. Semalah DLH bakal mengabungkan pernegakan hukum di Saban, Kecamatan, bikin ngaronjatkan kualitas kebersihan lingkungan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV